Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut aja untuk unboxing apa aja yang ada di dalam isi paketan dari si home theater LG BH7530TW ini guys. Mari kita unboxing. Sebetulnya kemarin saya bingung antara pilih membeli soundbar atau membeli si home theater ini. Ini harganya sekarang tuh di angka 6.500.000 ya. Dan itu belum termasuk ongkir juga ya. Ongkir ke daerah saya kertas kemarin itu lumayan mahal. Karena ini hitungannya 58 kilo. Jadi kemarin itu munculnya sekitar 560.000 hampir setahun juta ya untuk akhirnya. Oke, kita buang bunyinya. Oke guys, sekarang kita lanjutkan barusan tergeda. Karena memori yang ada di kamera utamanya habis. Jadi barusan saya pindahin file dulu. Kita lanjutkan unboxing si home theater LG ini. Nah, si home theater LG ini mempunyai kewaran output dengan 1200W. Itu gede sekali ya. Kemudian fitur utamanya itu dia mempunyai aramid fiber speaker. Jadi ini kayak semacam aramid atau apa ya, kain gitu di speaker-nya. Nanti-nanti saya tunjukkan kayak gimana. Kemudian ini juga udah smart, smart share. Kemudian juga wireless. Fitur utamanya wireless. Kita lanjut unboxing aja. Nah, disini ini ada remote-nya. Nah, nanti kita setamkan. Ini disini ya. Kemudian ini adalah... Kenapa ya? Ini di video player. Ini di video player-nya. Oke, ini dia di video player-nya. 3D. Blu-ray 3D ya. Free and communicable. Kemudian ada Wi-Fi-nya. Kemudian ada LG Smart TV. Dan ada untuk LAN. Kabel LAN ya. Oke. Kita taruh dulu nih disini. Sini pintinya. Kita lanjut unboxing yang lainnya. Ini ada buku manual. Kemudian Anda butuh garansinya. Kemudian ada apa lagi. Dikasih juga sekurut. Ini sekurut buat apa ya. Kemudian ada... Ini tuh... Kabel apa ya. Nanti saya cari tahu. Dan ini ada dongle wireless dari LG-nya nih. Ini hal utama banget nih. Ini karena kalau nggak ada ini nanti fitur wireless-nya itu nggak bisa digunakan. Jadi ini harus dijaga baik-baik. Oke. Kita lanjut. Nah ini ada... Speaker. Nah ini adalah speaker center ya. Ada 30 speaker sini. 123. Jadi ini speaker center-nya. Nah itu ditaruh disini nih. Di atas DVD-nya. Atau ditaruh disini nih guys. Di dindingnya. Kemudian kita buka yang mana lagi nih. Ini adalah speaker-nya kalau masing-masing. Oke bener. Ini speaker-nya. Nah jadi tadi yang disebut dengan aramid fiber tuh kayak gini nih guys. Ini aramid fiber. Jadi bahannya kayak beaver gitu. Ini kayak kain. Ini menghasilkan suara itu agak lebih sebulan sih bass-nya ya. Oke. Kita kuatkan semua. Ada empat ya. Ini nanti bisa kita sambungkan. Dengan kaki-kakinya jadi lebih tinggi. Ini sayang banget ya. Mau buka plastiknya. Lepet ke leket jadi. Biarin belanja kayak gini ya. Ini kalau udah ada lamahan baru saya klepeksi. Plastik. Kompetornya guys. Lepet sini. Lepet. Oke. Sini Kak. Terusnya Kak. Oke. Terusnya nih. Terusnya. Jadi kayak gini nih. Nanti ada empat buah kayak gini. Sudah terpasang semuanya. Kita lanjut untuk memasangkan si kabel-kabelnya sekarang. Mulai dari kabel HDMP aja kali ya. Nah karena ada fitur wireless. Jadi isi dua speaker ini gak harus disambungin ke si DVD player-nya. Kita sambungin nanti ke bagian. Ini nih. Dua bagian di stand binding-nya. Jadi. Bisa kita taruh di belakang. Belakang. Kita nonton TV ya. Jadi bisa kita taruh di. Dekat misal pojok-pojokan. Supaya suaranya itu lebih. Lebih. Luas. Di depan. Dan juga di belakang kita nih guys. Power. Kak yang motifin mana ya tadi Kak? Bapak ya. Kalau itu Kak? Maksudnya. 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 Kita nanti yang bisa. Oke. Oke kita tes masukkan si ini guys Kita masukkan USB Oke ini suaranya ada Ini juga ada suara Ini juga ada suara Ini juga ada suara Ini juga ada suara Suara juga ada Masa semuanya udah Terkoneksikan dengan baik Jadi suara saya kirikan Kita coba Volume nya baru 12 Dan selanjutnya Terima kasih 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.